Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa NU Jabar Channel dimanapun Anda berada Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita ketemu lagi di Bincang Hukum Islam Bersama saya Kang Adha dan juga Kang Fahmi sebagai narasumber kita Namun Alhamdulillah kita sekarang seperti yang sudah diceritakan Kita ada di Kampung Bareto Nah ini kondisi di sekitar sini seperti ini ya Nah pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang Undang-undang yang berlaku di Indonesia Yang itu hukum Islam berlaku secara nasional Salah satunya adalah tentang jaminan produk halal Namun kalau kemarin kita baru bahas Tentang apa namanya Apa itu JPH Undang-undang JPH itu Nah sekarang kita akan berbicara tentang Mekanisme dan juga Apa peluang-peluang yang ada di undang-undang JPH tersebut Nah kita akan temui Kang Fahmi Kita menuju ke sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi nih Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Menikmati Kampung Bareto ini? Iya Enak suasananya Suasananya Sangat-sangat nyaman pemirsa NU Jabar Channel Jadi main-main ya ke sini Baik Kang Fahmi Tadi saya sudah mengkodimahi di sana di atas Tentang apa episode kita kali ini Nah kan kemarin Kang Fahmi bicara Kita akan berbicara Atau membahas tentang Mekanisme daripada Undang-undang JPH ini Nah bagaimana itu Kang? Baik Hatunun Kang ada Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Mekanisme sertifikat halal Jadi bagi rekan-rekan Para pemirsa sekalian Atau masyarakat secara umum Jika ingin mengajukan sertifikat halal Setidaknya ada dua mekanisme yang bisa diikuti Yang pertama adalah jalur reguler Yang memang ini dikhususkan Atau ini adalah jalur yang memang biasanya digunakan Lalu kemudian yang kedua adalah Jalur yang di dalam undang-undang itu Dinyatakan sebagai pernyataan pelaku usaha Atau biasanya kami istilahkan dengan self-declare Self-declare Ini khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil Yang reguler ini berbayar Dan yang kedua karena mereka UMK maka ini gratis Jadi tukang baso pun istilahnya Kang ya Yang di dorong-dorong Tukang cilok Tukang cilok, tukang cakue Tukang cakue, pedagang kelontong Itu bisa masuk Kang? Itu bisa masuk Nah kita bahas sekarang tentang Mekanisme yang pertama Yaitu mekanisme yang reguler Nah itu gimana Kang? Jadi secara garis besar Sebenarnya alur Alur prosesnya itu sama Yaitu pelaku usaha Melakukan pendaftaran melalui sistem Untuk kemudian nanti disana dia akan memilih Siapa yang akan mengaudit Lembaga mana Dan ya lembaga mana yang akan mengaudit Lalu kemudian nanti audit yang Auditor yang datang ke lokasinya Untuk mengecek Nah kalau sertifikasi halal dengan mekanisme reguler Maka ketika mereka melakukan pendaftaran Yang mereka pilih adalah lembaga pemeriksa halal Jadi di Jawa Barat aja Setidaknya ada 5 lembaga pemeriksa halal Yang bisa dipilih oleh pelaku usaha Lalu kemudian setelah dia memilih Mana lembaga yang akan dia pilih Lalu kemudian nanti data Data yang sudah diajukan Nanti akan masuk ke lembaga tersebut Yang mana nanti lembaga tersebut Akan mengutus auditor Untuk melakukan audit ke lokasi Nah gitu Setelah melakukan audit ke lokasi Lalu kemudian nanti seluruh berkas Dengan persyaratan Dan sesuai dengan standar yang diberikan Nanti seluruh persyaratan akan dibawa Dimasukkan lagi ke sistem Nanti sistem yang secara otomatis Akan membawa itu ke Majelis Ulama Indonesia Jadi dari MUI nanti Maka akan mereka fatwakan Bahwasannya oh ini sudah sesuai Ini sudah halal Maka dari situ sudah selesai fatwa Dinyatakan halal Lalu kemudian berkasnya akan diberikan Ke BPJPH lagi Melalui sistem lagi Untuk kemudian nanti dikeluarkan Sertifikat halal Nah ini berbayar Bayarnya berapa? Nah bayarnya Biayanya itu sebenarnya Bergantung pada banyak hal Pertama Akan ada biaya awal Sebesar 650 ribu rupiah Itu untuk biaya Pendaftaran awal 650 ribu ini untuk apa? Ini nanti untuk Dipecah sebenarnya nanti Akan ada yang masuk Kepada sistem Karena pengurusan sistem Kita tahu ya butuh biaya juga Lalu kemudian Yang kedua akan masuk Ke Majelis Ulama Indonesia Lalu kemudian yang ketiga Akan masuk kepada lembaga Jadi 650 ribu itu ini Lalu kemudian Nanti ada invoice kedua Invoice kedua ini adalah Untuk perjalanan auditor halal Dari lembaga ke lokasi Jadi bayar pertama 600 ribu Ya 650 Kalau bayar kedua? Bayar kedua itu tergantung kepada banyak hal Pertama Setiap lembaga Pemeriksa halal Itu memiliki tarif tersendiri Itu Jadi beda lembaga Beda harga Lalu kemudian yang kedua Ditentukan juga oleh jarak Jarak antara LPH Ya lembaga pemeriksa halal itu Dengan pelaku usaha Semakin jauh berarti semakin Ada kosnya Ya ada kosnya Karena kalau jauh berarti kan harus Menginap dan sebagainya Tapi LPH ini Ruang lingkupnya di provinsi Jadi Nanti ketika pilih provinsi Akan ada di provinsi itu ada berapa Lalu kemudian yang ketiga Yang menyebabkan perbedaan harga itu adalah Jenis usaha Jenis produk yang dihasilkan Kalau produknya hanya Hanya produk yang Sederhana lah katakan Atau tidak Tidak banyak Seperti tukang baso Baso ini Itu karena dia daging Maka dia Harus reguler Cuma karena dia hanya baso saja Maka sistemnya tidak akan terlalu sulit Beda jika Yang diajukan itu adalah Catering misalkan Atau rumah makan Maka biayanya akan lebih besar Karena Catering rumah makan kan banyak sekali menu nya Maka harus diperiksa itu setiap menu Bagaimana prosesnya Terus Apa saja bahan-bahannya Begitu Ya kemarin juga saya dengar Kalau yang Apa Ada auditor seperti itu Nanti bakal ditanya juga ya Tempat penyimpanan Terus Ini apa Masuk tidak ada Tai cicak ke situ Atau ada Berit Ada tikus Di sekitar rumahnya Itu sangat berpengaruh Jadi Undang-undang jaminan halal ini Walaupun disediakan oleh negara Kawan-kawan Tapi Inti-inti hukum Islamnya Itu masih sangat Erat sekali Terlihat di Apa namanya Undang-undang tersebut Nah Kita akan bertanya Pertanyaan kedua Tapi Kang Fahmi Rasanya tidak indah Kalau kita berdiam diri disini Kita sambil jalan-jalan Melihat Kampung Mbareto ini Ayo Kang Masya Allah Indah sekali ya Kang ya Ini Kampung Mbareto Ada tempat pemancingannya juga Ini Wah Nyambung Perbincangan kita yang tadi Kang Tentang Mekanisme Yang masih reguler Yang reguler Nah Kan Kang Bicara di episode sebelumnya tuh Bahwasannya Kita ada Peluang nih Masyarakat Ada peluang Terkait dengan Pos-pos yang belum terisi Nah ini gimana Kang Nah Sebagaimana yang saya singgung Pada pertemuan yang kemarin Jadi Banyak peluang Bagi masyarakat itu Yang pertama Kalau Dalam Dalam Yang mekanisme reguler Itu Adanya penyelia halal Sebenarnya penyelia halal ini Tidak hanya bagi yang reguler Yang mekanisme satunya lagi Juga ada Karena tugasnya penyelia itu Yang Yang kemarin saya jelaskan Dia yang Menjaga Sistem Kehalalan produk ini Standar kehalalan ini Tetap Dilakukan Tetap dijaga oleh pelaku usaha Jadi setiap pelaku usaha Sebenarnya membutuhkan ini Nah Mereka Itu nanti Dibayar oleh Pelaku usaha tadi Jadi istilahnya Digaji Istilahnya semacam Audit internal Katakan Tim audit internal Tim pengawas internal Kalau di Di lembaga keuangan syariah itu Ada DPS Dewan pengawas syariah Ini Ini mereka lah DPS Dewan pengawas syariah Untuk bagian halal Makanan Semacam itulah Karena tugas mereka itu adalah Menerapkan dan mengawasi Pelaksanaan sistem produk halal Di wilayah itu Ini Sebenarnya memang ada Ada sertifikasinya Ada pelatihannya Pelatihannya memang berbayar Sekitar 1.600.000 Dan ada sertifikasi profesinya Untuk sertifikasi profesi itu Sekitar 1.800.000 Kalau total pelatihan Sekaligus uji kompetensi Itu sekitar 3.400.000 Tapi dengan itu Nanti dia bisa bertugas Misalkan di perusahaan Karena ketika perusahaan Mereka ingin Mengajukan sertifikat Mereka harus punya penyelia Harus ada penyelia Jadi peluang pertama adalah penyelia Peluang pertama adalah penyelia Peluang kedua Jadi apa Kang? Peluang kedua Sebenarnya Menjadi Auditor halal Hanya saja Ini Lebih sempit Lebih sedikit Kenapa? Karena Untuk menjadi auditor halal Kita harus Orang yang lulusan Dari Syariah Bukan Lulusan Pertama seperti Biologi Kimia Teknik pangan Nah intinya yang berkaitan dengan Produk Dan itu ada Ada dalam undang-undang persyaratan tersebut Kalau penyelia Itu yang penting Mau muslim Jadi gak harus Gak harus Alumni syariah Gak apa-apa Jadi Kawan-kawan Ini peluang yang sangat indah Ini ya Bagi yang Karena nanti semua Fabrik Atau semua Produsen Harus punya penyelia Dan juga punya auditor Tapi Auditor ini ya Lebih sempit Lebih sempit Dan dia hanya Diajukan oleh Lembaga Pemeriksa halal Oh Bukan diajukan oleh Pemilik Produk Gak Jadi Dan bukan kita yang Mengajukan untuk daftar Nanti lebar Kita udah daftar Udah pelatihan Uji kom Udah bayar Sekian juta Tapi gak ada yang pake Karena yang pake adalah Lembaga Pemeriksa halal Jadi Kalau ada lagi gak Peluang lagi Lain Kang Peluang lain Baik-baik yang reguler Ataupun Yang Mekanisme kedua Nah Mekanisme yang kedua Itu Nanti kan akan Didatangi oleh Pendamping Proses produk halal Nah Peluang bagi masyarakat Itu yang kedua ini Sebagai pendamping PPH Oh ini lebih luas lagi ya Ini lebih luas Karena Dia Yang penting Muslim Lalu kemudian Kelulusan Apa Pendidikan terakhir Maksimal adalah SMA Minimal berarti ya Jadi lulusan SMA Itu dia sudah Bisa menjadi pendamping Ya Bisa mengikuti pelatihan Untuk menjadi pendamping Nah Jadi Masing-masing ini Dari Peluang-peluang tadi Itu sebagai Lapangan pekerjaan baru Sebenarnya Dan Disitu ada Ya katanya Ada penghidupan disitu Sebenarnya Nah kalau untuk pendamping Kalau kan tadi Yang untuk Mekanisme reguler Ada pelatihan Profesi Ada pelatihan Menjadi Penyelia Itu kan 3.400.000 Ya 3.400.000 Nah kalau untuk yang Pendamping Pendamping itu biaya berapa? Untuk pendamping ini Pelatihannya gratis sebenarnya Oh gratis Gratis Nanti Pelatihan ini dilakukan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Contoh misalnya Kayak di Mungkin kampus ya Ya Seperti di kampus Di kami di UIN Bandung ada Terus di Salman ITB juga ada Terus kemudian di IIN Sheikh Nurjati Cirbon ada Itu ada Ada banyak Lembaga Jadi lembaga yang sudah Menjadi lembaga Apa? Pendamping 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 Proses Halal Bisa Mengadakan pelatihan Mengadakan pelatihan Pendamping Produk Halal Jadi setelah Ikut pelatihan Di lembaga-lembaga tadi Dinyatakan lulus Mendapatkan nomor registrasi Dan sertifikat Nanti Kemudian dia berhak Untuk bertugas Berapa tahun itu kan Kalau ini Sebenarnya Selama Sistem ini berjalan Dia masih tetap berlaku Jadi baik penyelia Baik itu menjadi auditor Baik itu menjadi pendamping Ya Jadi seluruhnya itu Ilal abad ya Sampai Sampai nanti Ada peraturan baru Peraturan baru Maka Sahabat-sahabat Nujo Nujabar Channel Yang kami cintai Ini peluang yang sangat indah nih Ya silahkan Mencari lembaga Pendamping Produk Halal Untuk bisa mengikuti Pelatihan secara gratis Ataupun Tadi Pelatihan yang Berbayar Untuk apa? Ya Tidak untuk hal lainnya ya Bukan hanya untuk Kepentingan pribadi Tapi untuk kepentingan Umat muslim Dimana kita Harus Menjaga Apa yang kita makan Itu menjadi Makanan yang halal Nah selanjutnya Kita bincang-bincang Tentang mekanisme yang keluar Oh iya Tadi belum dibahas Tapi sayang sekali nih Kalau kita disini Ya yuk kita jalan lagi Kang Siap Ah Kang Aduh Ini lebih cerah Ada suara air Bergerincing Ini ya Jadi Serasa di Benar Kampung Barreto Jadi Siga di kampung Alhamdulillah Baik Kang Jadi mengingat pertanyaan Tadi Yang kedua ya Terus mekanisme Tadi ada dua Yang pertama Reguler Yang kemudian Yang kedua adalah Mekanisme Self-declare Pernyataan pelaku usaha Pernyataan pelaku usaha Itu gimana Kang? Nah Self-declare Itu adalah Mekanisme yang baru Sebenarnya Jadi sebelumnya Yang awal itu Dalam undang-undang JPH nomor 33 Tahun 2012 Itu yang ada Hanya reguler Namun Untuk mengejar Target Agar Seluruh produk itu Tersertifikasi Maka ada Mekanisme ini Karena kita tahu Bahwasannya Kebanyakan Pelaku usaha itu Adalah UMK Kan? Bukan usaha yang besar Nah Jadi Akhirnya Agar UMK itu Tersentuh Karena mereka juga Tidak bisa Untuk melakukan Pendaftaran yang reguler Karena bayar Maka akhirnya Pemerintah Melalui undang-undang Cipta Kerja Mereka Pemerintah Memberikan mekanisme ini Undang-undang Cipta Kerja Meskipun sedikit Bermasalah undang-undangnya Nanti Kemudian ada lagi Perpu yang terbaru Tentang Cipta Kerja Nah Mekanismenya bagaimana? Sama sebenarnya Mekanismenya Hanya saja Ada beberapa Ketentuan Yang pertama Pelaku usahanya itu Hanya makanan Dan minuman Dan jamu tradisional Jadi Tidak semua produk Yang kedua Adalah Makanan Itu Atau Produk secara umum Tidak menggunakan Bahan dasar daging Kenapa? Karena daging itu Lebih ribet Karena ada penyembelihan Jadi Tidak bisa daging Berarti Ayam geprek Basok Cilok Kalau ada Dagingnya Itu sedikit bermasalah Nah gitu Lalu kemudian Syarat yang ketiga Agar ini Benar-benar menyentuh Pelaku usaha Mikro dan kecil Syaratnya itu Adalah Dia Omsetnya Tidak lebih dari 500 juta Dalam satu tahun terakhir Jadi Memang benar-benar Mengarahnya Yaitu Kepada pelaku usaha Yang mikro dan kecil Jadi Mekanismenya sama Mereka nanti Mengajukan Ke sistem Lalu kemudian Nanti akan memilih Lembaga pendamping Proses produk halal Nah ada banyak Nanti lembaganya Ketika dia memilih Lokasi Nanti ada Apa nanti ada Provinsi kan Ketika provinsi nanti Akan dipilih Oh ada lembaga Dari lembaga Nanti akan milih orang Nah orang itulah yang nanti Akan mendatangi Pelaku usaha Jadi hampir sama Dengan Dengan reguler Yang reguler Hanya saja bedanya Pertama Untuk Save the Crack Itu kan Seluruh bahan Harus sudah Tersertifikasi halal Jadi Pendamping Proses produk halal Nanti dia datang Itu tinggal Memverifikasi Mana data yang diberikan Ini garam Garam ini ada Logo Ada sertifikat halalnya Enggak Disitu ada logo halal Ada nomor Dia cek Ini benar enggak Garam itu sudah Tersertifikat Oh sudah Oke checklist Lalu kemudian ada Gula Gula sudah ada logonya Sudah Terigo ada Minyak ada Terus kemudian apa Semua sudah ada logo halalnya Berarti setelah itu sudah Lalu tinggal melihat Prosesnya bagaimana Prosesnya sudah Sesuai dengan standar Atau tidak Kalau sudah Maka langsung diajukan Di approve Sama si pendamping yang tadi Jadi cukup mudah ya Sebenarnya Cukup mudah Kawan pemirsa NUJABAR channel Yang ingin Mempunyai produk Sertifikasi halal Kemudian Itu ingin Self declare Tadi A nya makanan Minuman Dan jamu tradisional Jamu tradisional Tapi makanan Dan minumannya Itu tidak boleh Ada yang Bercampur dengan Daging Karena kalau Bercampur dengan Daging Harus diingat dulu Bahwasannya Nanti ada penyembelihan Penyembelihan Ini halal Paling nanti Ada Jika daging itu Bukan bahan dasar Hanya bahan tambahan Lalu kemudian Ada syaratnya Yaitu dagingnya Sudah Tersertifikasi Halal Jadi kalau self declare itu Bahasa mudahnya Kalau semua Komposisinya Dari Makanan Atau minuman Atau jamu Yang dia olah itu Sudah semuanya Komposisinya itu Bersertifikat halal Maka itu Lebih mudahnya Untuk self declare Dan itu gratis Dibiayai oleh pemerintah Dan itu Dibiayai oleh pemerintah Gratis Jadi segera Kita Sukseskan program Pemerintah ini Dan juga Dengan usaha itu Kita juga termasuk Orang-orang yang Berjihad Untuk Apa yang masuk Kedalam tubuh kita ini Adalah makanan Yang halal Ini termasuk Daripada Inti Makosidus syariah Ada Hibzun Hibzun nafes Untuk menjaga diri Dalam makosidus syariah itu Ada pelajaran Bagaimana kita Untuk menjaga diri Nah salah satu Cara menjaga diri adalah Kita memakan Makanan yang halal Alhamdulillah Negara kita Sudah mempunyai Yaitu Undang-undang Jaminan produk halal Sehingga Segera Kita daftarkan Produk-produk kita Ke Apa namanya Ke pemerintah Ke situs Terkait dengan Jaminan produk halal Ptsp.halal.go.id Ptsp.co.id Ptsp.halal.go.id Oke Siap Itu kawan-kawan sekalian Sangat menarik Lalu Jadi Pengingat juga Buat kita ya Ternyata makanan halal itu Sangat penting Nah ini kita akan bahas Bagaimana Apa namanya Pendapat para ulama Atau bagaimana Nanti Kenapa kita Harus Mencertifikatkan Makanan kita Atau produk kita Menjadi sertifikat yang halal Insyaallah Di episode selanjutnya Bersama kami Kang Adha Dan juga Kang Fahmi Di Bincang Hukum Islam Saksikan terus NU Jabar Channel Di playlist kami Dan semoga Semuanya diberikan Sehat afiah Dan apa yang kita makan Termasuk makanan yang halal Wallahu'l muwafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton